Pembahasan tentang ruang angkasa, banyak yang berkaitan dengan istilah-istilah seperti tata surya, galaksi, semesta, dan sebagainya. Mungkin beberapa dari kita masih bingung dengan perbedaan dan pengertian tata surya dengan galaksi. Berikut adalah penjelasannya. Apa itu tata surya? Susunan benda angkasa yang membentuk suatu sistem dengan matahari sebagai pusatnya bernama tata surya. Dilansir dari Encyclopedia Britannica, matahari adalah pusat tata surya yang memengaruhi gerakan semua benda lain melalui gaya gravitasinya dan dengan sendirinya mengandung lebih dari 99 persen sistem masa. Planet-planet yang terdapat di tata surya adalah Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Selain matahari, planet, planet kerdil, dan bulan, tata surya juga memiliki asteroid, meteoroid, dan komet. Tata surya mengorbit di sekitar galaksi, sama seperti planet mengorbit di sekitar matahari. Apa itu galaksi? Dilansir dari NASA, galaksi adalah kumpulan gas besar, debu, miliaran bintang, serta tata surya. Sebuah galaksi yang disatukan oleh gravitasi. Galaksi hadir dalam berbagai ukuran. Galaksi Bima Sakti adalah salah satu yang besar. Tetapi beberapa galaksi lain, seperti galaksi Andromeda, jauh lebih besar. Galaksi Bima Sakti diperkirakan berisi lebih dari 200 miliar bintang yang berbeda. Ada banyak galaksi selain galaksi kita. Teleskop luar angkasa Hubble mengamati sebidang kecil ruang angkasa selama 12 hari dan menemukan 10.000 galaksi, dengan berbagai ukuran, bentuk, dan warna. Beberapa ilmuwan berpendapat, mungkin ada ratusan miliar galaksi di alam semesta. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih sudah menonton.